Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku kelas 1, apa kabar ya semua? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semahat dalam ikuti pelajaran ya Jaga selalu kesehatan, jaga selalu kebersihan, dan stay at home Oke, hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran komputer Dan sebelum kita masuk ke materi pembuatannya, Ustadz ingin mengingatkan dulu nih Bagi yang belum mengumpulkan proyek 1 dan proyek 2, segera dikumpulkan ya Agar tugas kalian tidak menumpuk, karena sekarang kita sudah masuk ke materi ketiga Yang mana kita akan membuat kartu alfabet Ustadz tidak akan memberikan tugas yang banyak-banyak Kita di proyek ini hanya membuat 2 kartu saja Yaitu kartu huruf A dan huruf B Bisa kita lihat ya di layar Ustadz ya Ada huruf A yaitu gambarnya adalah buah apel Dan huruf B gambarnya adalah bola Bagaimana cara pembuatannya? Kita langsung saja ke videonya Pertama, kita buka dulu ya programnya Pay Nah setelah terbuka, seperti biasa Kita akan membuat lingkai atau border menggunakan rounded rectangle Ustadz yakin kalian pasti sudah hafal banget nih cara membuatnya Yuk langsung saja kita buat Warnanya juga boleh diganti ya Oke Nah kalau bingkai atau bordernya sudah jadi Selanjutnya kita akan membuat kartu-kartunya Menggunakan tools yang sama yaitu rounded rectangle Kita buatnya 2 saja ya Nah sekarang kartu-kartunya juga sudah jadi Selanjutnya kita tinggal memberi warnanya Menggunakan cat tumpang Kita warnai ya Oke kalian boleh mengwarnai dengan warna ya Kalian sukai Selanjutnya kalau sudah diwarnai Kita akan menuliskan huruf A dulu Yuk kita tuliskan menggunakan text Nah perhatikan Disini kita akan menuliskan huruf yang ukurannya besar Jadi sebelum menulis kita ubah dulu ya ukurannya ya Yang tadinya 20 Kita hapus saja Kita hapus menggunakan backspace Lalu kita tulis angka 100 Tuh jadinya seperti ini Kalau sudah kita klik kotaknya Baru kita tulis huruf A besar Kalian pasti sudah tahu cara membuatnya Yaitu sambil tekan tombol shift Oh iya supaya tulisannya kelihatan Kita ganti dulu ya warnanya ya Nah setelah itu kita buat huruf besarnya Menggunakan shift Nah seperti ini Jika kalian ingin mengganti jenis tulisannya Juga silakan saja Bisa di blok Lalu kalian pilih jenis tulisan yang kalian sukai Setelah itu setelah menulis huruf besar Kita tulis huruf kecilnya Yaitu huruf A juga Tapi tidak usah pakai shift ya Nah jadinya seperti ini Oke kita bisa pindahkan hurufnya ke tenaga Nah seperti ini Nah bagaimana mudah kan Selanjutnya kita tulis huruf B nya ya Kita klik disini Nah terus kotaknya ini bisa kita kecilkan saja Sesuai dengan penggunaan Lalu kita tulis huruf B kapital Masih dengan cara yang sama Mungkin akan shift Warnanya juga boleh kita ganti ya Nah seperti ini Jadi ada B kapital atau B besar Dan ada B kecil Oke kita Kalau sudah menulisnya Kita taruh lagi di tenaga Sesuaikan saja Oke Kalau sudah Kita sudah menulis huruf besar dan huruf kecilnya Ustaz yakin kalian pasti sudah hafal banget nih caranya Kalau huruf besar tinggal tekan shift Kalau huruf biasa tidak usah pakai shift Oke selanjutnya Kita akan membuat gambarnya Di huruf A kita akan memberikan gambar apple Atau dalam bahasa inggrisnya apple Jadi kita langsung buat saja ya Ini caranya sama loh Seperti pertemuan sebelumnya Jadi kita ganti warnanya dulu Setelah itu kita klik oval Lalu kita buat ovalnya seperti ini Satu Kalau kebesaran bisa kita kecilkan ya Nah seperti ini Terus kita buat lagi ovalnya Dua Ovalnya seperti ini ya Oke Nah kalau sudah Kita akan menghapus garis yang tidak kita butuhkan Menggunakan penghapus Kita hapus Kita hapus saja Pelan-pelan Hapusnya harus teliti Agar garisnya tidak bolong Oke Pelan-pelan Nah kalau sudah Kita bisa menambahkan tangkainya Kita buat tangkainya Menggunakan curve ya Kita klik Tahan tarik Lalu kita bengkokkan Dengan cara klik satu kali disini Terus klik satu kali lagi disini Oke Nah kalau sudah Kalau kalian ingin buat daunnya Silahkan saja ya Nah oke Setelah itu baru kita warnai Dengan warna merah Karena apal biasanya berwarna merah Nah tapi Ustadz Ini kan ada warna pinknya Gimana bisa diwarnai warna merah Oh tenang saja Warnanya ini bisa ditiban loh Caranya begini ya Kita klik dulu catumpahnya Lalu kita klik warna merah Lalu kita klik saja Tuh dia warnanya akan tertiban Nah jadi kita warnai semuanya Nah jadinya seperti ini Untuk daunnya kita warnai saja warna hijau Oke Sekarang gambar apalnya sudah jadi Selanjutnya kita akan ke kartu huruf B Yang mana gambar yang akan kita buat adalah Gambar bola Atau dalam bahasa inggrisnya adalah Ball Oke langsung saja Gambar bola juga tidak kalah mudah Membuatnya kita hanya membutuhkan oval Ya kita klik ovalnya Kita ganti warnanya menjadi hitam Lalu kita buat saja lingkaran Seperti ini Kemudian untuk coraknya Kita pakai curve Caranya sama ya Caranya sama ya Kita klik tahan tarik Lalu bengkokkan Satu Dua Oke Terus sebelah sini juga Klik tahan tarik Lalu bengkokkan Satu Dua Oke Kalau ingin buat corak tambahan juga tidak apa-apa Silahkan kreasikan sekreatif kalian Oke Kalau sudah tinggal diwarnai saja Nah bagaimana mudah kan kita sudah membuat kartu alfabet huruf A dan huruf B Dengan gambar apel untuk kartu huruf A dan gambar bola untuk kartu huruf B Kalau sudah kita tinggal tulis nama dan kelas kita Kita klik saja huruf A Lalu kita tulis saja Nah karena ini masih kebesaran Jadi kita kembalikan lagi ya Ukurannya ke 18 saja juga tidak apa-apa Kita tulis saja nama dan kelas kita ya Nah untuk letaknya bisa kalian sesuaikan ya Ustadz mau taruh di sebelah sini deh Oke sekarang kartu alfabet kita sudah jadi Kita sudah belajar cara membuat kartu alfabet Sekaligus menulis huruf besar dan huruf kecil di kartu alfabet kita Nah selanjutnya tinggal kita save saja dengan cara klik file Lalu pilih save as Kemudian pilih jpeg picture Dan kita bisa simpan di tempat dimana kita akan menyimpan Untuk file ini kita bisa tulis p3 Sepasi nama Sepasi kelas Kalau sudah tinggal klik save Maka project kita hari ini sudah selesai Bagaimana? Mudah banget kan? Ustadz yakin kalian pasti bisa mengerjakan Silahkan buat dan kerasikan sekreatif kalian Jika ada kesulitan silahkan peranyakan kepada Ustadz Dan untuk anak buku kelas 1 Semangat terus dalam belajar Jaga selalu kesihatan Jaga selalu kebersihan Sampai berjumpa lagi di pelajaran komputer selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya